Perhatikan soal berikut Jika diameter lingkaran di sentimeter maka luas daerah yang digelapkan dalam gambar adalah Bagi yang mencoba soal ini silahkan di pause dulu videonya nanti kita samakan jawaban di akhir Baik mari kita kerjakan bersama-sama Ide untuk menyelesaikan soal ini adalah kita gunakan prinsip mencari tembereng lingkaran Nah yang mana tembereng lingkaran kalau kita gambarkan Tembereng lingkaran itu adalah daerah yang ini Nah seperti gambar daun ya Jadi setengah daun yang ini itu disebut dengan tembereng Dan mereka yang di bawahnya saling berefleksi ya Artinya mereka identik Nah jadi temberengnya ini terdapat ada sebanyak 8 tembereng lingkaran Jadi dapat kita simpulkan luas arsiran itu Arsiran itu kita mencari 8 kali luas temberengnya Yang mana yang 8 itu itu tembereng pertama yang kedua dari daerah yang sini ada dua pulak disini tembereng dan disini ada dua juga tembereng yang saling beridentik dan juga disini ada tembereng juga Jadi artinya luas arsiran ini kita akan mencari 8 tembereng Maka terlebih dahulu kita akan mencari luas tembereng Nah bagaimana cara mencari luas tembereng Yaitu kita dapatkan dari seperempat lingkaran ini Seperempat lingkaran Kita kurangi dengan Luas segitiga Maka kita akan mendapatkan yang ini saja Jadi seperempat luas lingkaran Dikurangi dengan luas segitiga Nah jadi luas seperempat yang ini Kita kurangi dengan luas segitiga Akan kita dapatkan daerah yang disini Nah sehingga seperempat lingkaran itu seperempat V R kuadrat Dikurangi dengan luas segitiga Segitiga ini Kan setengah kali alas Kali tinggi Alasnya itu sejauh R Jadi jari lingkaran Dan tingginya juga setinggi R Sehingga kita dapatkan Seperempat V R kuadrat Dikurangi dengan setengah R kuadrat Luas tembereng berarti kita dapatkan Seperempat V R kuadrat Dikurangi dengan setengah R kuadrat Lalu kita tinggal substitusikan ke luas arsiran ini Sehingga luas arsiran Itu sama dengan 8 kali luas tembereng Seperempat V R kuadrat Dikurangi dengan setengah R kuadrat Sehingga kita dapatkan 2 V R kuadrat Dikurangi dengan Ini kurang jelas R kuadrat Dikurangi dengan 4 R kuadrat Lalu disini Di option disajikan dalam bentuk variable D Kita ingat Diameter itu kan 2 kali jari-jari Artinya jari-jari itu adalah D per 2 Tinggal kita substitusikan R itu ke sini Berarti 2 V Nah R itu kan D per 2 ya D per 2 kuadrat Dikurangi dengan 4 kali D per 2 kuadrat Nah atau lebih Mudahnya kita keluarkan saja R kuadratnya terlebih dahulu ya Biar Lebih simpel ya Nanti terakhir kita Kalikan Berarti 2 V dikurangi dengan 4 Nah R nya itu kita ganti aja ke sini D per 2 kuadrat Sehingga kita dapatkan 2 V kurang 4 Dikali dengan D kuadrat per 4 Nah kalau kita kalikan ke dalam D ini Kalau kita sesuaikan dengan option ini D nya tetap kita pertahankan di depan ya Berarti sama dengan D kuadrat Nah seperempat dikali 2 Ini kan Ini artinya kan seperempat ya Seperempat kali 2 Itu artinya setengah Itu setengah V Seperempat dikali 4 Ini kan seperempat D kuadrat ya D kali 4 Artinya 1 Berarti luas dari asiran adalah D kuadrat D kali dengan Setengah V Dikurangi 1 Ada di option yang A